Hai kelas, kembali lagi dengan teacher Agya Sekarang kita belajar asking for permission Memintai izin Bagaimana caranya kalau kita meminta izin Ada can I, could I, my I Nah ini semua nanti harus diikuti kata kerja bentuk peta pertama Dan disini kita ngartinya bolehkah Itu dia Nah sebelum itu kita harus mengenal dulu Ada beberapa kata kerja yang teacher bikinkan Untuk bisa diikuti nantinya Untuk di kalimat ini Untuk asking for permission Yang pertama use Apa arti use sayang? Ia, mengguna, menggunakan Ya, play Apa arti play? Bermah, bermain Ya, go out sayang apa arti go out? Iya Pagi, keluar Sit down Apa arti sit down sayang? Duduk Ya, read Apa arti read? Membaca Watch Apa arti watch? Me Non Ton Borrow Apa arti borrow sayang? Memin Jump Ya Listen Apa arti listen? Ya, mendengar Ya, ini beberapa kata kerja Ya, yang sering digunakan Kalau misalnya kita mau minta Minta izin Ya Nah, contoh Misalnya nih Kita boleh nih Kita Bolehkah saya Menggunakan penamu? Nah, gimana kalau misalnya Kita minta izin ke teman Mau bilang Bolehkah saya minjem penanya? Nah, gimana caranya? Cucer Nah, kita gunakan ini Ya Can I Could I Atau my I Kita pilih salah satu Can I Ya Berarti Bolehkah Saya Meminjam Eh, menggunakan tadi ya Menggunakan Penamu Itu ya Ya Berarti Bolehkah saya Apa tadi bahasa inggrisnya? Yang tiga ini ya Boleh pilih salah satu Teacher mau bikinnya Can I Ya, itu dia Can I Nah, diikuti kata kerjaan pertama Kita lihat disini Ini ada beberapa contoh kata kerja Menggunakan apa tadi kata kerjanya? Ya Use Ya Berarti Can I Use Penamu Berarti Your Hand Gitu Ya Jadi Ingat kembali Kalau kita mau meminta izin Ya Kita boleh menggunakan Kalimat ini Ya Pilih salah satu Boleh Can I Boleh Could I Dan My I Ya Itu dia Nah, apa lagi Cucer? Coba misalnya nih Ya Boleh gak saya duduk disini? Nah, gitu Gimana caranya bikinnya tuh, Cucer? Bolehkah Saya Duduk Disini Nah, bolehkah saya? Tadi pilihannya ada tiga ya Can I Cucer ulang kembali ya Could I My I Ya Nah, boleh Kalau pakai could I Boleh? Cer Boleh Berarti Could I Duduk tadi apa? Bahasa Inggrisnya? Iya Sit Sit down Berarti Could I Sit down Disini apa saya? Artinya Here Ya Duh ya Could I Sit down here Nah, gitu Terus Satu lagi Cercasi Contoh ya Kita minta izin Misalnya Kalau misalnya Minta izin sama Mama Kita sudah selesai Ngerjain PR Boleh gak nonton TV, Ma? Ya Bolehkah saya nonton TV? Nah, disini ya Menonton Berarti tadi apa Bahasa Inggrisnya disini, Sayang? Iya Watch Ya Watch Menonton Berarti kalau misalnya Mau minta izin sama Mama Bolehkah saya menonton TV? Berarti apa itu bahasa Inggrisnya? Bolehkah saya? Nah Boleh pilih antara tiga ini tadi ya Can I Could I My I Ya Boleh Berarti kita mau bikin disini My I Ya Bolehkah saya? My I Menonton Apa tadi bahasa Inggris menonton, Sayang? Iya Watch Ya My I Watch Television Or TV Nah, gitu Ya Berarti Bolehkah saya menonton TV? Apa bahasa Inggrisnya? My I Watch TV Itu dia Ya Berarti Kita review lagi pelajarannya Kalau kita mau minta izin Ya Kalau kita mau asking for permission Ada tiga Ya Boleh kita pakai Can I Could I My I Dan ini diikuti Kata kerja Bentuk Pertama Nah Di tutorial teacher List beberapa kata kerja disini Ya Ada use Apa tadi arti use? Mengguna Menggunakan Play Apa arti play? Ya Bermain Ya Go out Ya Pergi keluar Sit down Duduk Ya Read Apa arti read? Membah Membaca Watch Tadi apa arti watch? Menon Menonton Borrow Apa arti borrow? Memit Meminjam Listen Apa arti listen? Mende Mendengar Ya Berarti nanti Kalau misalnya Sudah tahu kata kerja ini Kalau kita mau minta izin Gunakan Can I Could I My I Ini nanti ditambah Kata ke Kata kerjanya Ya Itu dia Sekian dulu Dari teacher penjelasan Tentang asking for permission I hope you Understand Ya Bye Bye